Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor Geekamp Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Geekamp untuk Oppo A16 Seperti apa untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekamp Oke langsung saja kita lanjut untuk angka yang pertama Untuk angka yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena nanti link Geekamp dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung saja kita download config dan Geekampnya ya teman-teman Langsung saja kita klik linknya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur Nah ini dia website dari Geekampnya ya teman-teman Langsung saja kita klik yang paling atas ini Kemudian kita skip iklannya Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk angka yang kedua Untuk angka yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geekamp yang sudah berhasil kita download tadi Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan Geekampnya selesai Nah jika sudah selesai langsung saja kita buka aplikasi Geekampnya Maka tampilan awalnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Geekamp yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Namun disini kita belum memasang konfig Kita lanjut untuk langkah pemasangan konfignya Untuk cara pemasangan konfignya kita cukup klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik icon gear Nah maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam setelan Geekampnya Kemudian kita klik yang opsi konfig ya teman-teman yang paling atas ini Kemudian langsung saja kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Geekamp Oke jika sudah langsung saja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan nama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekampnya Kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter ya teman-teman Seperti ini Langsung saja kita klik konfig yang sudah kita pindahkan tadi Ini dia Oke konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan Geekampnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geekamp dan tutorial lainnya dari channel Inspector Geekamp Terima kasih telah menonton